Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Budi. Buat teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian sayang sama orang tua kalian, jangan lupa di like ya. Wah, teman-teman, tau nggak, hari ini kita akan liburan double date lho. Kita menggunakan motor ya. Aduh, tapi ini kok Mio lama banget ya, siap-siapnya. Ah, dasar Mio ini. Mio! Mio! Ayo buruan Mio! Udah jam berapa lho Mio ini? Aduh, padahal kan aku masih harus menjemput Fumi. Bisa-bisa nanti Fumi marah kalau aku terlambat menjemputnya. Ah, Kak Yuta, tunggu sebentar kak. Karena ini Mio lagi cari helmnya. Aduh, dimana ya? Ah, aduh Mio, Mio. Lagian ini si Yuki juga kemana sih? Padahal kan dia yang harus menjemput Mio. Aduh, Mio ayo buruan dong Mio. Buset deh, kamu lama banget Mio. Wah, iya-iya kak. Ini Mio juga udah selesai nih, siap-siap. Wah, Mio semangat banget karena mau double date menggunakan motor. Wah, Kak Yuta, Kak Yuta. Apakah Yuki masih belum sampai ya? Aduh, belum ini Mio. Aduh, kira-kira dimana ya? Kenapa masih belum menjemput Mio juga? Nah Mio, sepertinya Yuki terlambat deh. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Mau menjemput Fumi dulu. Nanti aku akan kembali lagi deh ke sini. Wah, oke deh kalau gitu. Yaudah Mio, kalau gitu aku pergi dulu ya. Oke, Kak Yuta. Hati-hati ya, Kak. Jangan ngebut-ngebut. Oh, tenang saja Mio. Oh iya, tapi sebelum ini aku harus pakai helm dulu agar selama di jalan. Aduh, pasti Fumi sudah menunggu aku nih. Lama banget gara-gara Mio itu. Hadeh, hadeh. Wah, sepertinya Fumi sudah menunggu itu di depan rumah. Halo Fumi. Wah, kamu sudah siap ya jalan-jalan? Kalau begitu, sekarang ayo kita berangkat. Wah, siapa ya kamu? Oh, ini loh. Ini adalah aku, Yuta. Aduh, apakah kamu tidak bisa mengenaliku yang pakai helm? Wah, ternyata itu adalah Yuta ya. Aduh, iya-iya Fumi. Kalau gitu, kita langsung berangkat saja ya. Nanti kita bertemu dengan Mio dulu. Soalnya Mio sedang menunggu Yuki di rumah. Oh iya, kamu pegangan ya. Nanti takut jatuh. Gimana sih? Aku ini terlambat gara-gara motorku yang mogok ini. Jadi terpaksa pakai motor ayahku saja ya seorang polisi. Halo Mio. Mio-Mio, aku minta maaf ya karena aku datangnya terlambat. Wah, Yuki. Tapi kenapa kamu pakai motor polisi? Aduh, begini. Motorku sedang mogok. Jadi aku pinjam motor polisi milik ayahku saja. Wah, apakah boleh, Yuki? Tentu saja boleh. Tidak apa-apa kau pakai motor itu. Lagipula, motor itu punya si Rina yang bisa membuka jalan loh, Mio. Gimana, keren kan? Wah, keren banget sih kalau begitu. Yaudah deh, kalau gitu kita kan penting bisa pergi jalan-jalan kan ya. Oh iya, di mana sih Yuta? Kok tidak kelihatan? Bukankah kita mau double date? Ah, begini. Tadi kak Yuta sedang menjemput Fumi. Wah, kalau gitu kita menunggu saja ya. Wah, oke deh kalau gitu. Eh, ngomong-ngomong kamu wangi banget ya. Wah, iya dong. Kan mau bertemu sama kamu, Mio. Aduh, sepertinya Yuki sudah sampai duluan. Halo semuanya. Apakah kalian sudah siap untuk berangkat double date? Wah, sudah siap dong kak Yuta. Wah, Yuki, kamu ternyata membawa motor polisi ya. Wah, keren banget. Montormu terlihat gagah. Teman-teman, mending kita segera berangkat aja yuk. Oh iya, apakah Fumi, kamu sudah siap? Aku sudah siap kak Yuta. Wah, oke deh. Oh iya, Mio, aku pamit duluan ya. Aku mau berangkat lebih dulu nih karena aku sudah tidak sabar untuk pergi ke lokasi liburan. Wah, ternyata si Yuta itu nggak sabaran ya. Iya, memang kak Yuta nggak sabaran dia mah. Oh iya, ngomong-ngomong, Mio. Mending kita berangkat juga yuk. Ini aku harus menghidupkan si Rina kali ya, agar bisa membuka jalan dan bisa mengejar mereka. Wah, Yuki, kamu nanti mengebut ya. Oke, aku akan mengebut ya. Kamu pegangan. Oke, Yuki. Asik banget. Wah, tapi pelan-pelan juga ya. Aduh, jangan ngebut-ngebut banget dong. Aduh, aku sangat bersemangat sekali karena ini adalah double date pertama kita. Wah, hari ini kita akan bersenang-senang pokoknya. Yuta, ini adalah double date yang paling menyenangkan. Wah, aku setuju sekali, Fumi. Nah, dalam perjalanan saja terasa menyenangkan. Beda kan kalau double date dengan mengendarai mobil. Wah, seru sekali. Wah, Yuki, hati-hati ya, karena jalannya berliku-liku. Wah, iya, Mio, tenang saja. Aku sudah alih menggunakan motor. Wah, betul sekali. Wah, Fumi, Fumi, lihat. Akhirnya kita sudah sampai di jembatan. Wah, pemandangannya indah banget kan ya. Nah, Fumi, mending sekarang kita istirahat sebentar ya di sini. Sekalian menunggu Yuki dan juga Mio yang sepertinya tertinggal jauh di belakang. Oh iya, Yuta, bukankah mereka menggunakan motor polisi? Tapi kenapa lambat sekali ya? Oh, benar juga ya, Fumi. Ah, mungkin mereka jalannya pelan-pelan sambil menikmati pemandangan. Bisa kan begitu? Oh iya, Yuta, kamu benar juga. Mereka mungkin seperti itu ya. Iya, kita tunggu saja ya. Wah, ternyata pemandangan di sini indah sekali ya. Wah, iya, tempatnya juga cocok untuk foto-foto. Wah, itu sih ide yang bagus, Mio. Oh, Yuta, Yuta, halo semuanya. Kalian sudah lama ya di sini? Oh iya, apakah kalian sengaja menungguku? Wah, iya dong, benar. Mending kita istirahat di sini dulu yuk sambil menikmati pemandangan. Nah, tadi Mio kamu mau foto-foto ya? Wah, iya, Mio merencanakan untuk foto-foto. Gimana? Ini juga bisa jadi kenangan ini. Wah, aku setuju banget itu. Kalau gitu kita bikin TikTok juga ya. Wah, oke deh, kalau gitu boleh banget. Aku juga suka untuk TikTok-an. Wah, asik, asik. Wah, kalau gitu aku sudah siapkan kameranya ini. Ayo, ayo, Fumi, kita berpose juga. Nah, aku akan memotonya. Wah, pasti asik sekali. Lihat, pemandangannya juga bagus sekali kan ya. Nah, Fumi, mending kamu berdiri di sini aja ya. Agar pemandangannya terlihat. Wah, oke, Yuta. Aku akan berdiri di sini. Apakah pemandangannya sudah terlihat? Oh, sudah kok bagus banget. Segera pose aja ya. Tiga, dua, satu. Wah, kamu cantik sekali ya. Kamu bisa aja deh. Apalagi ditambah dengan pemandangannya. Jadi fotonya bagus sekali. Oh iya, Yuta, Yuta. Tolong dong fotoin aku bersama Mio juga. Ayo, ayo, Mio. Kita foto bertiga juga. Oh, oke, oke. Kalau gitu nanti kita gantian ya foto-fotonya. Nah, sekarang kalian bersiap ya. Fumi, kamu ganti pose dong. Jangan seperti itu terus. Aku hitung mundur ya. Tiga, dua, satu. Wah, ini sih sudah selesai mengambil fotonya. Wah, Yuta, tolong tunjukkan dong fotonya. Aku mau lihat ini fotonya. Aduh, aku sudah tidak sabar. Apakah aku cantik ya? Oh, tentu saja dong kamu cantik. Nih, lihat aja fotonya. Aduh, Yuta. Kenapa aku terlihat jelek sih di foto? Yuta, kamu hapus ya fotonya. Hah, jangan dong. Siapa yang bilang jelek? Kamu itu sudah cantik banget di foto ini loh. Ah, Yuta, hapus dong. Hapus. Aku tidak suka sama foto itu. Hah, tidak mau. Pokoknya aku akan menyimpan foto ini. Hah, iya, Yuta. Kamu simpan saja. Oh iya, Fumi. Kamu tidak boleh seperti itu ya. Kan, Yuta sudah berusaha untuk mengambil foto kalian sebaik mungkin. Jadi, tidak boleh seperti itu. Hah, itu benar. Padahal kan, Fumi di foto sudah sangat cantik. Dan aku mau menyimpannya. Wah, Yuki. Kamu jangan begitu dong sama Fumi. Kan, dia hanya meminta Kak Yuta untuk menghapus fotonya saja. Lalu, Kak Yuta bisa memfoto ulang lagi. Hah, aku kesal sekali deh. Kalian ini selalu memikirkan diri kalian sendiri. Ah, mending kalau gini aku pergi sendiri saja. Ah, lebih baik aku pergi sendirian saja. Aduh, pusing aku di situ. Ah, aduh. Ah, mungkin ucapan Yuta benar. Ini semua karena kalian egois. Yaudah deh, kalau gitu aku mending pergi sama Yuta saja. Ah, Yuki. Yuki. Aduh, Yuki. Aduh. Fumi, gimana ya? Kita harus ngapain ini? Apakah lebih baik kita pulang saja, Mio? Aduh, tapi jalan pulangnya terlalu jauh. Apalagi di sekitar sini tidak ada orang. Lalu, kita harus ngapain, Mio, kalau seperti ini? Nah, Fumi, mending kita jalan ke arah Kak Yuta dan Yuki saja ya. Mungkin mereka pasti akan menunggu kita didapat. Aduh, ini sih gara-gara kita. Jadi, kita harus jalan ke Aki. Awas saja ya. Aku akan membalas perbuatannya mereka ini. Aduh, capek banget loh. Gimana turunan? Semangat, Mio. Ayo dong. Aku sebenarnya juga capek. Tapi mau gimana lagi? Ah, iya, iya. Aduh, ini gara-gara cewek-cewek suka begitu. Kalau fotonya terlihat jelek saja, pasti mereka selalu minta hapus. Ah, kan, benar kan? Padahal aku sudah susah-susah memfoto mereka. Tapi malah mengatakan kalau hasil fotonya jelek. Eh, membuat aku kesel saja deh. Dasar mereka ini. Tapi aku mulai khawatir ini. Gimana ya caranya mereka pulang? Aduh, oh iya. Tapi gimana ya? Aduh, mana yang bawa motor adalah kita? Aduh, gimana ya? Yaudah yuk, Yuta. Mending kita jemput mereka saja. Oh, boleh deh kalau gitu. Ayo, ayo. Kita jemput mereka saja. Iya, mungkin mereka sudah merasa ke apa kan ya harusnya. Karena sudah ditinggal. Oh, Yuki, Yuki. Ayo, Yuki. Kamu tungguin ya. Aduh, ini motor polisi kencang sekali ya jalannya. Wah, ternyata itu ada Fumi dan juga Mio sudah berjalan sampai sini. Eh, kalian semua. Apakah kalian sudah menyesal? Eh, Yuta. Kami minta maaf ya. Karena kita sudah egois. Oh, iya deh kalau kalian minta maaf sih gak apa-apa. Aku juga minta maaf ya. Karena sudah meninggalkan kalian sendiri di belakang. Soalnya tadi aku sangat marah. Kak Yuta, Yuki, Mio juga mau minta maaf ya. Iya, Mio. Gak apa-apa. Aku juga minta maaf ya. Aku minta maaf karena sudah meninggalkanmu juga, Mio. Yaudah ya, teman-teman. Mending kita lupakan kejadian tadi ya. Karena kita kesini untuk berlibur. Nah, sekarang kita berangkat lagi yuk. Sebentar lagi kita akan sampai nih di tempat tujuan. Memangnya tempatnya seberapa jauh lagi sih? Aduh, sebentar lagi sampai kok. Wah, lihat-lihat. Ternyata kita hampir sampai beneran loh. Ayo-ayo semuanya. Nah, kamu pegangan ya yang erat. Iya, Yuta, hati-hati ya bawahnya. Oh, tenang saja. Ngomong-ngomong ini gak lama lagi sampai loh. Tuh, lihat. Di depan adalah tempat tujuan kita. Aduh, akhirnya lega banget. Kita sudah sampai ini. Ternyata perjalanannya tidak terasa ya. Karena kita bisa menikmati perjalanannya. Wah, Yuki sepertinya tertinggal di belakang lagi ya. Aduh, di mana ya mereka ini? Aduh, lagi-lagi harus nunggu, nunggu terus. Nanti kan bikin bad mood. Sabar dong, Yuta. Sebentar lagi mereka sampai. Wah, akhirnya kita juga sudah sampai ini di tempat tujuan. Wah, gimana Kak Yuta? Jalannya bisa lebih cepat sih dari kita yang menggunakan motor polisi. Aduh, Mio. Aku kan sudah alih di jalan berliku. Jadi aku bisa sampai lebih cepat. Nah, karena semuanya sudah berkumpul. Jadi, teman-teman, kita langsung masuk saja yuk. Nah, ini adalah tempat istirahatnya nanti. Jadi, kita bisa bersantai sebentar di sini untuk menghilangkan lelah di perjalanan tadi. Sebelum melanjutkan jalan-jalan lagi. Ayo-ayo, teman-teman semuanya. Wah, lihat tangganya ini begitu tinggi ya. Nah, ini dia tadi. Ini adalah tempat yang aku maksud, tempat istirahat. Wah, ternyata ada BB Challenge dan juga Atam-Atam. Halo, kalian semuanya. Kalian lagi ngapain di sini? Wah, ternyata kebetulan sekali ya. Ternyata kita juga lagi berlibur loh di sini. Mending kita bergabung saja yuk. Kita bareng-bareng gitu. Wah, Yuta. Tapi kalau ramai-ramai, nanti namanya bukan double date lagi dong. Wah, tapi kamu benar juga ya, Yuki. Eh, tidak apa-apa. Baby Charlie sama BB Buddy dan Atam-Atam saja di sini. Oh, kalau gitu, teman-teman. Kita pindah ke lantai atas ya. Nanti di atas ada tempat duduk yang pas kok untuk melihat-lihat pemandangan. Ayo-ayo semuanya. Wah, ternyata masih ada kan kursinya. Ini masih kosong. Nanti teman-teman kita duduk di sini ya. Wah, kita bisa bersantai dulu nih di sini. Wah, Yuta. Pemandangannya indah sekali ya. Tempat duduknya juga nyaman sekali. Wah, Mio juga baru ingat. Ternyata ada yang harus Mio lakuin ini. Wah, memangnya apa yang mau kamu lakukan, Mio? Eh, itu sih rahasia. Fumi, Fumi. Ayo-ayo, kamu ikut denganku ya. Kenapa aku harus ikut, Mio? Oh, udah deh, Fumi. Kamu ikut aku saja. Ayo, buruan. Iya, iya, Mio. Tapi ada apa sih? Aku lho gak dikasih tahu apa-apa. Yaudah deh, aku tinggal dulu ya. Mio, Mio. Kita mau ngapain sih? Nah, Fumi, aku akan melakukan prank pada Kak Yuta dan juga Yuki untuk membalas perbuatan mereka tadi. Nah, Fumi, sekarang kita berikan mereka pelajaran ya, karena sudah berani meninggalkan kita tadi. Wah, ternyata prank ya. Tapi prank apa ya yang akan kita lakukan? Nah, Fumi, kita menyembunyikan motor Kak Yuta dan juga Yuki saja. Nah, aku sih setuju sama ide, Mio. Nah, kalau gitu, kita membawa motor mereka ini ke tempat yang tersembunyi ya. Hmm, aku harus mikir nih, di mana ya, tapi... Ah, yaudah deh, aku akan membawa motornya Kak Yuta ini. Aduh, motornya ini gede banget. Aduh, pelan-pelan deh, tapi bisa. Ehm, kemana ya? Aduh, nah, ternyata di sini aja kali ya. Aman nih. Wah, gimana, Fumi? Keren kan? Nah, kalau di sini, mereka pasti tidak akan bisa menemukannya. Wah, aku setuju sih, Mio. Yaudah yuk, Fumi. Kita segera mengambil motor Yuki dan juga meletakannya di sini juga aja. Aduh, ini mereka pada pergi kemana ya? Mio dan juga Fumi, kenapa lama sekali? Ah, mungkin mereka sedang di toilet untuk make up. Aduh, tapi kan aku sudah tidak sabar untuk pergi ke tujuan selanjutnya, yaitu pemandian air panas. Wah, pasti kalau berendam di sana, rasa lelah kita akan hilang. Wah, pasti asik sekali kan ya? Ah, aduh, aku sudah tidak sabar. Yuhu, berana ya mereka ini? Ih, lama banget deh. Ah, ayo-ayo, Fumi. Ayo, tapi kita diem-diem aja ya. Halo, Kak Yuta, Kak Yuki. Wah, kita sudah selesai ini. Sekarang kita pergi ke tujuan selanjutnya, yuk. Oh, oke deh kalau gitu. Tapi ngomong-ngomong, kemana ya, Kak, tujuan selanjutnya? Aduh, kalian ini sudah lama banget. Masih aja kepo-kepo. Nah, tujuan kita selanjutnya itu cukup dekat, kok. Jadi kita pergi ke pemandian air panas ya. Nah, di sana. Nanti untuk menghilangkan penat kita. Yaudah ya, teman-teman. Kita langsung saja berangkat. Aduh, aku sudah tidak sabar ini. Wah, pemandian air panas. Asik banget, Kak Yuta. Oh, tentu saja dong, Mio. Waduh, waduh. Loh, tunggu dulu. Sepertinya motornya tadi ada di sini. Loh, kok tidak ada? Nah, Yuki, motor kita tidak ada di sini. Padahal tadi jelas-jelas motornya ada di parkiran sini, kan ya? Dan motormu, Yuki, juga tidak ada. Wah, iya, Yuta. Aduh, ini motornya kemana ya? Ah, siapa ini yang mencurinya? Ah, Yuta. Tapi kamu tenang saja ya, Yuta. Ah, gimana bisa tanah kalau seperti ini? Aduh, motorku ini loh hilang. Kita tidak bisa pulang. Ah, mandi kita berpencar aja, Kak, untuk mencarinya. Ah, aku setuju denganmu, Mio. Yaudah, kalau gitu, Yuki, kita cari di sebelah sini saja ya. Mio dan Fumi, kalian cari di sebelah sana. Ayo, Yuki, kita harus mencari motor kita dulu. Ah, iya, Yuta. Iya, tapi kamu harus tenang dulu ya. Ah, apa sih kamu ini? Udah, aku nggak bisa tenang. Motor loh itu, motor. Hilang lagi. Iya, Yuta, apalagi itu motornya milik ayahku, motor polisi. Tuh, kan? Ah, Fumi, kita lihat mereka saja yang panik. Karena motornya hilang. Ah, ternyata asik sekali ya. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya kita lah yang menyembunyikan motor mereka. Nah, Fumi, sekarang kita mengambil kembali ya motornya mereka. Ah, apakah tidak terlalu cepat, Mio, untuk mengembalikan motor mereka? Ah, seharusnya itu sudah cukup lama sih untuk memberikan mereka perjalanan. Loh, itu, itu, itu kan ranger jahat kepala besar. Hah, bukankah tadi mereka tidak ada di sini? Hah, aduh, Mio, gimana ini? Kita harus ngapainnya ini? Aku, aku tidak bisa bergerak. Ah, kita, kita harus segera kabur. Ayo, tapi aku kok jadi tidak bisa bergerak? Ah, tolong, tolong. Ah, kak Yuta, tolong. Aduh, dimana ya motornya? Loh, 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 tunggu dulu. Sepertinya aku mendengar Mio meminta tolong. Wah, apakah kamu juga mendengarnya? Hah, iya, aku tadi sepertinya mendengar ada yang teriak minta tolong. Aduh, sepertinya ini suaranya berasal dari sana. Wah, iya, sepertinya dari situ. Yaudah, yuk, kita segera memeriksa saja. Aduh, ada apa ya? Aduh, aduh, aduh. Loh, kok di sana ada ranger jahat kepala besar? Aduh, yuk, kita harus segera menyelamatkan Mio dan juga Fumi. Aduh, dimana ya mereka ini? Aduh, aku harus cari mereka dulu ini tapi. Aduh, eh, Mio, kamu dimana Mio? Mio, wah, lihat-lihat. Ternyata Mio ada di sana. Aduh, apakah mereka baik-baik saja ya? Eh, gimana keadaan kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Kak Yuta, Kak Kami tidak bisa bergerak karena terlalu takut, Kak. Aduh, ayo, ayo, sudah sekarang kita harus pergi dari sini karena di sini berbahaya. Yuki, kamu segera membawa Mio ya? Dan Fumi, Kak Ita akan pergi dari sini ya? Ayo, Mio, sekarang Fumi juga. Kita harus pergi dari sini secepatnya sebelum ranger-ranger itu menyadari keberadaan kita. Hah? Iya, kita harus segera pergi. Soalnya di sini cuma Kak Yuta yang bisa menghadapi ranger-ranger itu. Aduh, nah, iya, iya, kita harus segera pergi dari sini ya. Oh, sepertinya Yuki dan lainnya sudah pergi deh. Mereka sudah aman kali ya? Nah, sekarang aku akan membereskan ranger-ranger itu agar tidak mengganggu. Eh, ranger-ranger, kalian rasakan ya tabrakan montarku ini. Rasakan ini ranger-ranger kalian. Aduh, sakit sekali. Ternyata tabrakan sepertinya tidak mempan deh. Kalau gini, aku harus menggunakan rudalku. Eh, ranger-ranger jahat, rasakan rudalku ini. Ya, tembakan maut rudalku. Hah? Akhirnya, ranger-ranger, kalian tidak sekuat ya yang aku kira. Hah, ternyata rudal-rudalku berhasil mengalahkan mereka nih dengan mudah. Tapi aku akan tetap menebaki mereka sekali lagi deh untuk memastikan kalau mereka memang benar-benar sudah kalah. Rasakan ini, rasakan rudalku. Oh, aku sangat senang sekali kalau seperti ini. Nah, ini, satu lagi ini. Wah, sepertinya mereka ini benar-benar sudah kalah. Nah, kalau gitu aku aman kali ya sekarang. Nah, di mana ya tadi teman-teman? Oh, teman-teman. Teman-teman, ayo sini. Sekarang sudah aman. Wah, Yuta. Kamu keren sekali. Kamu berhasil mengalahkan semua ranger jahat itu sendirian. Wah, Yuta. Aduh, aku takut sekali, Yuta. Wah, untung saja kamu tidak apa-apa. Aduh, tenang saja ya, Fumi. Aku sudah berhasil mengalahkan mereka semuanya. Hah, Kak Yuta. Ah, ah, aku mau minta maaf, Kak. Loh, kenapa kamu minta maaf, Mio? Sebenarnya, kita menyembunyikan montor kalian. Karena mau membalas perbuatan kalian yang meninggalkan kita tadi. Oh, ternyata itu semua perbuatan kalian. Ah, sudahlah tidak apa-apa. Karena aku juga sudah berhasil mengatasi semua masalahnya. Dan yang paling penting, sekarang kita baik-baik aja. Oh, iya. Buat teman-teman yang ada di rumah, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian komen dan juga subscribe ya. Kalau kalian pengen juga punya montor seperti aku. Gimana? Nanti kita bisa kembarankan ya. Ayo semuanya. Aku tunggu ya komen dan juga like-nya. Jangan lupa, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah aman ini, teman-teman. Yuhuuu!